Saya lebih baik lagi, jalan lebih maju, jangan cuma stuck di sini, karena semua bantuan sekecil apapun dari masyarakat Indonesia di sini, sangat besar buat teman-teman, sahabat-sahabat, saudara kita di Indonesia. Right, and for those Americans who are into Indonesian culture and art and old people as well. There's one more thing that I want to share, I mean, it's about how to change the mindset. Kita harus menyadari bahwa Indonesia itu negara besar yang punya potensi yang luar biasa, either natural resources yang mana negara berkembang lain untuk negara lain itu punya tapi tidak seperti Indonesia, banyak dan ragamnya. Kemudian, human resources, and cultural resources, and other resources including what you call biodiversity resources. Jadi, ini sebenarnya membuat sesuatu kembangan yang harus kita proler bersama-sama, either you come to Indonesia, since you are now part of successful Indonesia, you are now part of successful Indonesia, you are leading abroad, or you invite, you invite Indonesians to intensify, to strengthen cooperation with the US business community. Ya, something like that, seperti yang disampaikan oleh Agustina, we are nothing, kalau kami tidak bisa bekerja sama, dan masyarakat tidak mendukung kami. Jadi, lagi, mari kita set up a team work, ya, untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai sesuatu yang sama. Ini semua kita tahu. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya. I know we don't have much time, but um, there's a few concerns or probably some suggestion. A lot of Americans, they really think, that they love Indonesia, they like to go to Indonesia, but they feel, ah, the one-month visa, that kind of thing, that it, 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 kind of hinders them, karena mereka lebih sulit untuk bekerja untuk hanya untuk memperbaiki perjalanan yang hanya untuk memperbaiki perjalanan. Selanjutnya, orang Indonesia yang telah berpikir di sini, atau yang telah berpikir di pasport Amerika, mereka juga merasa, mengapa kita bisa mempunyai perjalanan perjalanan? Jadi, itu juga perkara lain, karena kita merasa, kita juga bisa mendukung lebih banyak, dan kita tidak akan kehilangan negara Indonesia yang akan kehilangan semua orang yang baik. Karena di India, mereka sudah mengubahnya. Jadi, mereka mempunyai perjalanan perjalanan. Jadi, saya tahu ini akan berbicara yang akan berhubungan, dan akan berhubungan di sini. Tapi ini, Anda akan mendengar lebih banyak pertanyaan ini. Jadi, Anda mempunyai jawabannya, atau ada apa-apa yang di pemerintah yang telah mempunyai agenda seperti itu? Pertama adalah visa, dan kedua adalah perjalanan perjalanan perjalanan. Ya, ini pertanyaan yang sudah lama, ya. Memang karena juga jumlah masyarakat di Indonesia yang tinggal di luar negeri, bertambah terus makin-makin banyak. Tapi, ini masih membutuhkan proses. Nah, kebetulan masalah kebijakan imigrasi itu setiap negara beda-beda. Ya, termasuk tadi misalnya batas waktu jumlah kunjungan 30 hari. Tidak ada suatu sort, ya. Dan apalagi masalah jual citizenship juga itu beda-beda. Even negara di kawasan ASEAN juga mempunyai sistem yang berbeda-beda. Nah, kebetulan, once we talk about immigration policy, it belongs to, ya, kementerian hukum dan HAM, ya. It belongs to DEPLU. So, of course, pertanyaan-pertanyaan tadi sudah masuk di dalam agenda yang menjadi pending. Cuma, how is the process? Ya, itu memang perlu waktu dan kapan itu selesai, ya, itu juga. Itu yang saya katakan sama teman kemarin waktu di kantornya Pak John Lee. Pemerintah itu kan terbatas kemampuan untuk mengetahui apa permasalahan dilatih. Ya, memang. So, kami juga mengharapkan feedback dari masyarakat, tapi jangan menuntut. Maksudnya, gini, sampaikan apa yang menjadi rasionalisasi yang tadi, ya. Misalnya, satu bulan itu terlaku singkat, dan kemudian jual nationality itu pentingnya apa, ya, kan. Dan, as I mentioned, big goal. Because DEPLU is not dealing with immigration policy, but if DEPLU is invited to a coordination meeting in Jakarta, so, we could provide some kind of views and suggestion dengan pertimbangan-pertimbangan. Ya, so, this is, again, I want to make a kind of open discussion. Ya, maybe you could invite me, whether it be too much, something like that, and see what you can do untuk menyampaikan masukan ke Jakarta. Ya, bukan hanya DEPLU, tapi even berkaitan dengan masalah kebijakan investasi, apakah kebijakan investasi di Indonesia itu sudah cukup mengakomodate concern dari calon investor. So, okay, this is, again, because I'm not an investor, so. So, that's why I need you guys to provide me some input and information. because it's, what's happening. Masa kita sebenarnya perlu pepanjangan tangan. Ya. Like delegasi juga sih ya. Ya, sebenarnya. Semuanya. Ya. Anda sudah tahu kami hanya berlima. Ya kan? Berlima di kantor. Ya, memang bukan alasan lah. Ya, tapi ya itu tadi. Perlu. Correct. Masalahnya, apa namanya? Pejabat yang ada di KJR ini juga. Terbatas. Ya, datang dan pergi, datang dan pergi. Jadi, perlu ada kesinanggungan, hubungan, antara stakeholder seluruhannya masyarakat di Indonesia dengan KJRD. Okay. So, there audience. Hopefully, that will be, you know, one of your, the answers, the answers. It will be, you will be happy to hear that answers. I know it's not really answer yang bener-bener yes and nay, but at least they listen. And there's a room for them to bring it up to Menteri Kehukum, ya? And Imigrasi, ya? Ya. So, there you go. Don't keep bugging them. Anyway. This is Jemron Paul, you wanna know? From kabarinews.com, San Francisco. Sampai nanti. Thank you. Thank you.